Aksio lagi-lagi bikin gebrakan. Main karena PC Gaming I.O. Buat kalian yang mau punya ultimate gaming experience di rumah. Seru-seruan main game tanpa perlu repot lagi-lagi PC lagi. Dan ini PC masih bisa di-upgrade CPU-nya banyak ya. Unik sekali gitu ya. Dan apakah ini worth it buat kalian beli? Jadi langsung aja, sebelum ke bagian upgradable-nya kayak gimana, tanpa bahasa-bahasa dulu ya, gue bakal jelasin spek yang gue gunakan saat ini. Dari Intel Core i5-12400F, ini real CPU untuk desktop ya. Bukan notebook. Sama juga kayak GPU-nya, RTX 3050 di script ya. Eh, desktop punya ya. Ini bener-bener bagus. Dan ini menggunakan perari palit ya. Serta untuk gunakan memori-nya, dia 16GB, DDR4, 3200MHz, dan 512GB SSD NVMe punya. Yang keduanya ini dari brand mereka, yaitu PC Pro. Di sini punya skor benchmark sintetis yang udah lumayan. Di Cinebench R15 itu 1700 untuk multinya, sedangkan single-nya di 219. Lalu untuk Cinebench R23, itu di 10.000 untuk multinya, dan 1.400-an untuk singlenya. 3.5 file strike-nya dapat skor yang lumayan, karena udah gunakan 3050, seperti di file strike di 11.000-an, time play-nya 5.100-an, dan port royal-nya di 2.800. Dan keperluan multitasking, di skema kerja office, lewat PC Mark 10 pun dapat skor yang besar, di 6.300 poin. Serta speed SSD yang digunakan pun, ya agak sayang, masih menggunakan versi yang standar, yaitu di 2.500 Mbps untuk read-nya, dan 2.300-an Mbps untuk read-nya. Ya sebenernya, untuk spek PC seperti ini, masih tergolong standar punya, racikannya. Memang tidak ada spek yang overkill, tapi mid-range banget memang. Dan untuk harganya sendiri, dia cuma dibanderol seharga 17 juta doang. Menurut gue sih, ini masih cengli lah. Untuk kalian consider melihat, ini bukan sebuah PC rakitan biasa, atau notebook biasa, bahkan juga bukan PC Ayo biasa, namun masih fully upgradable nih. Yes, ini fully upgradable, makanya sabar aja, bakal kita bongkar, oke? Sekarang gimana soal performance PC-nya? Ya langsung aja kita lihat, dari benchmark test render aja, video Full HD itu masih lumayan kencang. Dari render video 45 detik, makan waktu cuma 27 detik, sedangkan video 4K, durasi standar juga di 45 detik, makan waktunya 1 menit 40 detik. Ya memang, agak memakan waktu juga, cuma ini agak jelas, karena CPU-nya masih gunain i5 yang low-end-nya, bukan yang i5-12500 punya. Jadi dari segi performance, agak di bawah rata-rata. Ya tapi, jangan langsung judge ini jelek. Ingat, ini masih upgradable. Dan buat gamenya, masih aman juga kok. Kayak si SGO 2, buat post FPS, settingan lo masih bisa dapetin score di 185 FPS, dengan highest settings-nya, itu di 72 FPS. Valoran jelas, FPS-nya lebih kencang di 254 FPS pula, dan kurangin sedikit FPS kalau lo mau main di rata kanan. Dota 2 pun di latest version-nya, masih bisa dapetin di atas 110-an FPS. Di AAA pun juga masih aman-aman aja, di medium setting yang rata-rata di 60-an FPS. GTA 5 pun bisa sampai 100 FPS, setting rata kanannya, saya berpengar yang masih ngangkat di atas 30 FPS lah, kalau lo mau pengen hajar masih playable. Sama kayak Wukong pun, via benchmark-nya, mungkin yang playable itu lo bisa main di 40-an FPS, di game medium-nya, sama di low-nya. Jadi sih ini masih menarik lah, buat lo yang memang mau gas dan ingat, semua pengetesan ini pun di resolusi 2.5K ya. Ikutin monitor bawaannya, dan lo masih bisa pakai settingan Full HD, dan matiin ray tracing-nya, buat dapetin FPS yang lebih smooth. Ya dong, masa apa-apa harus spek rata kanan gitu ya, nggak semua gitu. Kadang kita harus sadar diri, sama kemampuan diri sendiri gitu. Ya soalnya, kalau lo punya duit lebih, lo bisa atur lagi, konfigurasi PCIO ini, gunain i7 dan 4060, dengan RAM 30GB, dan storage-nya 1TB, di harga 24 juta. Sedangkan yang ini, cuma 17 juta doang. Atau kalau lo mau starting dari yang paling rendah, dan mau upgrade sendirinya nanti, lo bisa upgrade, apa pun, mas gua bisa dapetin di i3, dengan GPU GTX 1650, di harga 14 juta aja. Ya sebenarnya agak sayang juga sih menurut gue, sangat-sangat nanggung gitu. Tapi buat PCIO-nya sendiri, juga udah menarik. Dari ukuran komputernya, berbentuk layar ini, memiliki dimensi di 27 inci, dengan panel IPS 2K. Di kapasitas refresh rate, di 180Hz, serta akurasi warnanya, di 97% sRGB, 75% Adobe RGB, dan juga 78% P3-nya. Not bad kan? Dan tingkat beratnya sendiri, defaultnya itu di 240 nits punya. Secara penggunaan, udah enak banget, luas, karena 27 inci itu udah cukup sweet spot banget, buat gunain, apalagi di resolusi 2.5K juga. Tapi sayangnya, untuk layar ini masih belum ada onscreen display setting, atau pengaturan brightness-nya. Jadi memang untuk monitornya, akan begini-begini aja. Untungnya, di setting yang defaultnya itu, punya tingkat brightness yang pas aja. Lalu untuk dipaketannya pun, juga sudah include mouse, sama keyboard-nya, wireless punya, jadi memang tinggal pakai aja. Nggak ada biaya tambahan, tinggal pakai gitu. Dan untuk PC I.O. ini, juga udah punya port yang sangat komplit. Pertama, dari sisi kanan, ekspansi portnya ada 2 USB A, 1 USB C, serta ada audio jack combo juga. Di sebelah kirinya, ada port power, sama tombol LED bakang buat stand ini. Di sisi bawah bagian kanannya, ada 4 USB A port, audio in dan out, sama ethernet port. Dan untuk port yang mirip, seperti port PS2 ini, adalah port PC power-nya ya. PC ini juga udah ada fitur Wi-Fi, serta Bluetooth-nya juga. Jadi nggak perlu khawatir, mainan kabel doang, enggak kok. Serta speakernya pun, juga sudah termasuk bagus. Buka speaker monitor murah. So, yang bikin menarik dari PC I.O. ini tuh ya, dari sistem yang ada di dalamnya. Kalau kita buka secara lepas stand monitor PC, dan juga 2 baut yang ada di bawahnya, itu kalian bisa langsung lihat sisi dalam PC-nya, yang sebenarnya, ini tuh komponen PC standar, yang masih bisa di-upgradable. Secara dari anatomi dalamnya pun, kalian harus sih masih sangat familiar. Ada CPU di bawah headsync-nya, RAM modul yang bisa di-upgrade, cuma ini SODIMM, terus SSD-nya juga ada di bawah tulangan besinya, serta GPU yang bisa di-upgrade. Ini semua kalian bisa sesuaiin lagi, kalau misalkan nanti punya duit, mau nge-upgrade. Bahkan masih ada satu slot tambahan lagi, buat gunain SSD SATA cuy. Motherboard-nya sendiri, dia gunain motherboard dengan chipset B660. Memang entry punya, tapi sesuai dengan bentuk chassis seperti ini. Dan buat GPU-nya pun, kalian bisa upgrade hingga bentukan 2 GPU fan. Nah, GPU 2 fan maksud gue, pada umumnya ya, kalau montoknya itu sama GPU apa, setidaknya 4060 masih oke. Masih ada yang 2 fan ya. Kalau 4080, 4090, kayaknya ya agak repot gitu, dari yang kecil, kayaknya sih nggak ada juga. Plus, dia juga ada power pin nambahan juga, untuk GPU-nya ya, buat GPU yang butuh power tambahan. Berarti 4090 udah nggak bisa juga tuh, port-nya port biasa. Sama pula, kayak CPU-nya, dia bisa upgrade up to 14-gen Intel. So, yang latest masih bisa dipasang ke PC ini, cuma ya kalian perlu consider juga, untuk headset fan-nya, ini tuh bukan untuk CPU yang mencokin performance-nya. Jadi sih ya, kalau mau ikutin referensi mereka, yang tertinggi itu di i7-12700F, harusnya ya di gen 13 dan gen 14 pun, gunain yang seras juga. Jangan tiba-tiba upgrade ke i9 ya. Ya, sebenarnya sih, karena kita belum coba aja, dan belum ada yang coba juga, jadi ya gue belum bisa make sure gitu ya. Tentunya juga buat GPU-nya ini, karena guna diskret seperti PC pada umumnya, kalian pun bisa langsung menghubungkan GPU pada PC I.O ini ke monitor tambahan kalian. Serta secara konvensional pun, PC ini memiliki konektor DisplayPort khusus untuk terhubung ke monitornya si Axio ini. So, dengan kata lain, ini adalah PC rakitan standar, namun isinya tuh ya, dimodifikasi ke bentuk PC I.O pada umumnya. Yang jadinya, kalian tetap bisa mengganti partnya untuk sesuai kebutuhan penggunaan PC-nya. Kan kadang ada PC I.O yang komponen itu seperti notebook, ada juga yang hanya beberapa partnya sudah disolder, tidak bisa diganti, ya kurang customisable lah. Sedangkan I.O Pongo Nexus ini, enggak. Dan gue paham juga, kenapa gak gunain komponen-komponen yang langsung disolder langsung. Agar aksionya ini bisa menyesuaikan kebutuhan user sesuai budgetnya mereka punya. Jadi daripada mereka buat PC I.O, dengan beragam spek yang udah didesain langsung dari pabriknya, ya mereka bisa kasih pilihan ke tipe CPU, GPU, RAM, dan storage yang bisa disesuaikan. Karena ya, tinggal pasang aja ketika ada yang beli dengan spek tertentu. Paham gak nih lo semua? Ya ini cukup efisiensi, tapi belum tahu pasti nih, kalau kalian upgrade sendiri nih PC I.O-nya, apakah itu akan memvoid garansinya? Dan memang harus di-upgrade langsung ke service center-nya ke? Ya, karena lumayan sih, karena PC Pongo Nexus ini tuh dapat garansi selama 3 tahun, lama banget ya. Yang intinya beberapa hal yang perlu di kalian tahu juga, ini PC I.O yang masih bisa di-upgrade. Cocok buat kalian yang main game dengan setup PC tanpa casing besar standby di sebelah sampingnya atau di bawah meja, jadi lebih iri tempat lagi. Namun stand motornya juga sih, yang menurut gue agak terlalu besar ya, yang jadinya makan tempat juga. Untungnya, di fitur ini, udah ada ergonomisnya yang bisa kalian sesuaikan. Dari slide up, slide down, swivel kiri-kanan, rotate 90 derajat untuk ke mode portrait-nya, atau mungkin kalian bisa gunakan motor stand terparti yang hubungin langsung ke Vesamon di belakangnya masih aman. Karena gue liat-liat, bobot PC I.O ini pun masih di bawah batas si Vesamon-nya. Sama untuk dimensi PC I.O yang terlalu tebal sih, gue rasa ini masih sangat wajar. Mungkin kalau dulu liat tadi, banyak space yang kosong di bagian belakang itu, jelas itu adalah space kosong untuk sirkulasi udaranya. Yaitu exhaust-nya itu ada di bagian bawah PC-nya, sedangkan untuk keluarnya, most of the intake-nya itu ada di bagian bawah, dan exhaust-nya ada di bagian atas si PC-nya ini. Jadi lebih keliatan lah kenapa kosongnya. Setidaknya, untuk desain fungsi Pongo Nexus ini udah cukup gaming lah. Dan nggak sulit buat kalian rakit saat pertama kali gunakan, atau bahkan upgrade-nya juga. Dan pasti ada yang komen, Mena mending pilih laptop aja nggak sih? Ya sebenarnya tergantung sih, kalau kalian memang gunain laptop, dan sering dibawa-bawa, ya mending pakai laptop. Pongo pun juga ada laptop-nya. Cuma kan kalau kalian punya laptop, tapi nggak dibawa-bawa, mojok doang di meja, ya nggak ada salahnya juga pilih seperti ini. Dibanding PC rakit, jelas nggak ada kotak mesin-nya lagi di sebelah kanan, langsung ke monitor-nya aja. Dan spek-nya pun juga udah standar CPU desktop kok. Lebih tinggi performance-nya juga kok. Buat keyboard sama mouse-nya pun juga standar untuk gaming, nggak yang style office 100 ribuan doang, udah bisa wireless sama Bluetooth juga, jadi masih tetap bisa gunain dulu, selagi lu nabung untuk peripheral yang lebih premium-nya. Mungkin saran gue untuk PC Pongo Nexus ya, kalau di sisi diperjelas untuk guide-nya. Gimana cara upgrade-nya, boleh atau tidak-nya, dan speknya apa aja yang bisa di-upgrade. Secara untuk power management ini, dikasih tulisnya itu cuma maksimal 300 watt doang di power brick-nya. Jadi, batasan-batasan itu apa aja nih, kira-kira buat di-upgrade. Untuk orang awam tertentu. Untuk utamanya maksud gue. Soalnya di satu sisi punya PCIe yang seperti ini oke banget, kayak lu tetap punya kendali terhadap PC lu yang lu beli seperti ini, nggak cocok masih bisa di-upgrade juga, tapi ya itu, batasannya itu nggak tau kalau belum jelas-jelas banget. Ya setidaknya buat brand lokal yang bisa ngebawa ini ke market Indonesia sih, ini menarik ya. Nggak ngira gitu. Ada PC gaming all-in-one yang jadi dari brand Axio. Gue kira cuma berani PCIe kantoran biasa doang. Ini sih bisa ya, digunain buat kantor-kantor yang butuhin buat desain juga. Dan kebetulan meja kantornya itu nggak luas, terbatas. Ini bagus nih, kayak selain buat dibeli untuk main game doang. Yaudah sih, mungkin aja pembahasan gue dari Axio Pongo Nexus. Terima kasih udah kalian nonton juga. Kalau kalian mau beli, cek link deskripsi aja. Dan like videonya kalian yang akan suka. Subscribe juga channel Nyantai. Dan jangan lupa untuk follow semua social media kita yang ada di Discord, Facebook, TikTok, dan Instagram yang semua linknya ada di deskripsi. Itulah pokoknya. Jadi, yaudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax